1, 2, 3 2, 3, 4 Hal tersebut disampaikan oleh ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia Institute Reza Indragiri Amriel pada Minggu 12 Februari 2023 Menurut Reza, jika hakim menjatuhkan fonis maksimal 2 tahun penjara, maka karir Richard di Polri kemungkinan masih bisa diselamatkan Hal ini merujuk pada pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Listio akan memecat anggota Polri yang mendapat putusan hukuman di atas 2 tahun penjara Richard Elizier Pudi Hanglumiu pun dinilai masih mempunyai peluang berkarir sebagai anggota Polri Kendati demikian, Polri masih belum memberi penjelasan lebih detail terkait masa depan Elizier di kepolisian Kadif Umas Polri Irjen Dedy Prasetyo meminta semua pihak untuk menghormati putusan hakim Saat ditanya tentang sidang etik terhadap Elizier, Dedy mengatakan masih menunggu informasi dari Puropam